Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita berjumpa Dalam perkulihan Sistem Hukum Indonesia Yang pada kali ini Kita telah bertemu pada Pertemuan perkulihan Yang kelima Nah pada pertemuan yang kelima ini Kita akan membahas tentang Hukum Perdata Nah hukum perdata itu Ialah rangkaian dari Aturan-haturan hukum Yang mengatur hubungan-hubungan hukum Antara orang yang satu Dengan orang yang lain Di dalam masyarakat Seperti adanya jual-beli Sewa-menyewa Dan sebagainya Nah hukum perdata ini Dalam arti luas termasuk juga Hukum dagang yang dikelompokkan Dalam hukum privat Namun dalam arti sempit Hanya hukum perdata saja Nah hubungan antara hukum perdata Dengan hukum dagang Dapat dikatakan sebagai Hubungan yang saling terikat Karena hukum perdata Mengatur masalah umum Sementara hukum dagang Mengatur masalah yang khusus Atau Lex Specialist Darugat tax generalist Misalnya dalam jual-beli Yaitu harus ada Kesepakatan antara Si penjual Dengan si pembeli Pasal 132 Kosong KUA Perdata Namun bagaimana Bentuk kesepakatan mereka Diatur di dalam Hukum dagang Nah itu Keterkaitannya ya Antara hukum Perdata Dengan hukum dagang Hukum perdata Dapat pula diartikan Sebagai hukum Perdata Material Dan hukum Perdata Formil Hukum perdata Material Ialah Hukum perdata Yang membuat Membebankan Hak dan Kewajiban Dari Perseorangan Yang satu Terhadap orang yang lainnya Di dalam Pergaulan hidup Masyarakat Dan hubungan Kekeluargaan Sedangkan hukum Perdata Formil Ialah Serangkaian dari Aturan-aturan hukum Yang mengatur Cara-cara Bagaimana orang Mempertahankan hukum Perdata Material Bila terjadi Pelanggaran Hukum perdata Formil Disebut juga dengan Hukum acara Perdata Yaitu Cara-cara Untuk mempertahankan Hukum perdata Material Di Pengadilan Nah Kemudian Apa itu Isi hukum Perdata Nah Hukum perdata Yang digunakan Di Indonesia Sekarang Adalah Hasil Kodifikasi Hukum Yang mengatur Bidang-bidang Hukum tertentu Dari segi Perkembangan Hukum perdata Maka dapat Dibedakan Atas berbagai Bidang hukum Antara lain Satu Bidang hukum Keluarga Dua Bidang hukum Waris Tiga Bidang hukum Benda Empat Bidang hukum Jaminan Lima Bidang hukum Perikatan Enam Bidang hukum Badan hukum Dan tujuh Bidang hukum Perjanjian Yang sifatnya Khusus Memahami orang Sebagai subjek Hukum Terdiri dari Orang biasa Natural Person Dan Badan hukum Atau Wreck Person Nah Alasan Pembenar Mengapa Badan hukum Dapat Disamakan Kedudukannya Dengan manusia Sebagai subjek Hukum Ada Beberapa Teori Yang Menjelaskannya Yang pertama Yaitu Teori Fikte Fonsa Fikni Adanya Badan hukum Ini Merupakan Anggapan Saja Atau Fikte Ia ada Karena Negara Menciptakannya Sebenarnya Badan hukum Ini Tidak Mempunyai Kekuasaan Untuk Menunjukkan Keberadaannya Sehingga Untuk Melaksanakan Kehendaknya Dia Harus Diwakili Oleh Wakilnya Seperti Direksi Atau Ketua Yang kedua Teori Kekayaan Brins Dan Van Der Hetsden Adanya Badan hukum Diberikan Kedudukannya Sama Dengan Manusia Karena Badan ini Mempunyai Hak Dan Kewajiban Terhadap Harta Kekayaannya Terutama Bagi Kepentingan Pihak Ketiga Maka Dia Mendukung Hak Dan Kewajibannya Sama Halnya Dengan Manusia Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Terhadap Harta Kekayaannya Apalagi Bagi Tuntutan Pihak Ketiga Ketiga Adalah Teori Organ Oleh Vosavikni Badan hukum Mempunyai Organ Dalam Melaksanakan Aktifitasnya Seperti Sebuah PT Yang Mempunyai Organ Rapat Umum Pemegang Saham Atau RUPS Direksi Dan Komisaris Begitu Juga Dengan Manusia Yang Memiliki Organ Tubuh Sebagai Alat Untuk Melaksanakan Kendaknya Seperti Mata Kaki Tangan Hidup Dan Sebagainya Yang Keempat Adalah Teori Kepemilikan Yang Disampaikan Oleh Planol Badan hukum Adalah Kumpulan Dari Orang Orang Yang Mempunyai Kepentingan Bersama Terhadap Perseroan Oleh Karena Itu Antara Manusia Dan Badan Hukum Terikat Pada Kepentingan Bersama Yaitu Sama-sama Berkeinginan Untuk Memajukan Perusahaan Yang Kelima Adalah Teori Realitas Yang Disampaikan Oleh Swilling Dan Skolten Bahwa Badan Hukum Ada Karena Dibentuk Oleh Undang-Undang Yang Memberikan Legalitas Keberadaannya Secara Jelas Karena Secara Yuridis Adalah Sah Nah Berdasarkan Teori-teori Di atas Maka Dapat Dipahami Bahwa Untuk Melihat Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Harus Memenuhi Beberapa Persyaratan Lain Mempunyai Kekayaan Sendiri Yang Terpisah Dari Kekayaan Anggotanya Keberadanya Disahkan Oleh Undang-Undang Mempunyai Pengurus Dan Hirarki Mempunyai Tujuan Tertentu Mengenai Hukum Keluarga Dalam Kauha Perdata Yaitu Mengatur Tentang Hubungan Hukum Yang Terjadi Sebagai Akibat Adanya Perkawinan Atau Pernikahan Perkawinan Itu Merupakan Suatu Perbuatan Hukum Antara Seorang Laki-laki Dengan Seorang Wanita Untuk Membentuk Keluarga Berdasarkan Peraturan-peraturan Yang berlaku Karenanya Perlu Diatur Dalam Hukum Keluarga Sebab Dengan Adanya Perkawinan Akan Timbul Hak Dan Kewajiban Para Pihak Sehingga Hukum Keluarga Ini Yang Membahas Masalah Perkawinan Perceraian Kekuasaan Orang Tua Perwalian Perwarisan Dan Sebagainya Hukum Benda Maksudnya Adalah Apa Saja Yang Dapat Dijadikan Hak Seseorang Secara Luas Karena Dengan Pengertian Tersebut Dapat Mengerti Bahwa Benda Yang Dimasuk Adalah Benda Yang Berwujud Dan Tidak Berwujud Benda Berwujud Adalah Benda Yang Dapat Dilihat Dan Diraba Dengan Panca Indra Misalnya Meja Kursi Perhiasan Dan Sebagainya Sedangkan Benda Yang Tidak Berwujud Adalah Benda Benda Yang Tidak Dapat Dilihat Dan Diraba Oleh Panca Indra Biasanya Disebut Dengan Hak Seperti Pihutang Dan Saham Benda Juga Terbagi Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak Benda Bergerak Artinya Suatu Benda Yang Secara Fisik Dapat Dipindahkan Tetapi Tidak Merubah Wujudnya Seperti Perabotan Mobil Peralatan Elektronik Dan Sebagainya Benda Bergerak Karena Ditetapkan Oleh Undang Seperti Pihutang Dan Saham Sementara Berapa Jenis Satu Benda Tidak Bergerak Karena Sifatnya Seperti Tanah Dan Segala Yang Melekat Di Atasnya Dua Benda Tidak Bergerak Berdasarkan Tujuan Pemakaiannya Seperti Mesin Mesin Fabrik Tiga Benda Tidak Bergerak Karena Undang Seperti Hak Sewa Hak Pakai Dan Sebagainya Kemudian Hukum Perikatan Hukum Perikatan Adalah Suatu Hubungan Hukum Antara Dua Orang Atau Lebih Berdasarkan Mana Pihak Satu Berhak Menuntut Sesuatu Hal Dari Pihak Yang Lain Yang Berkewajiban Memenuhi Tuntutan Itu Objek Perikatan Berupa Hak Dari Kreditor Dan Kewajiban Dari Debitur Umumnya Dinamakan Dengan Prestasi Prestasi Menurut Hukum Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Perjanjian Sebagai Objek Perjanjian Tersebut Yaitu Memberikan Sesuatu Melakukan Sesuatu Dan Tidak Melakukan Sesuatu Bentuk Prestasi Dalam Menyerahkan Sesuatu Adalah Apabila Dalam Suatu Perjanjian Jual Beli Maka Si Penjual Wajib Menyerahkan Benda Yang Telah Dibeli Dan Si Pembeli Wajib Menyerahkan Uang Sebenarnya Harga Benda Yang Diperjual Belikan Bentuk Perikatan Dengan Melakukan Sesuatu Misalnya Pemilik Bangunan Sesuai Dengan Luas Bangunan Yang Disepakati Atas Dasar Itu Maka Tukang Melaksanakan Kewajibannya Sesuai Dengan Objek Perjanjian Yaitu Melaksanakan Tugas Pembangunan Rumah Ada Bentuk Perbuatan Hukum Yang Objek Tidak Melakukan Sesuatu Misalnya Si Pemilik Rumah Melakukan Perjanjian Dengan Penyewa Agar Dalam Masa Penyewa Si Penyewa Dilarang Merubah Dan Merusak Bangunan Yang Disewakan Ata Dasar Itu Maka Si Penyewa Mematuhinya Selama Masa Sewa Berlangsung Selanjutnya Hukum Waris Dalam Hukum Waris Berlaku Satu Aziz Bahwa Hanyalah Hak Hak Dan Kewajiban Kewajiban Dalam Lapangan Hukum Kekayaan Saja Dapat Diwariskan Yang Perkata Lain Hanyalah Hak Dan Kewajiban Kewajiban Yang Dapat Dinilaikan Dengan Uang Pokoknya Apa Saja Yang Dapat Dioperkan Kepada Orang Lain Dapat Pula Diwariskan Oleh Orang Lain Hukum Waris Itu Pada Dasarnya Hanya Mengatur Empat Hal Yaitu Pihak Yang Tergolong Ahli Waris Dan Urutannya Diantara Mereka Apa Saja Dapat Diwariskan Dan Wasiat Hukum Waris Bagi Bangsa Indonesia Asli Pada Prinsipnya Dikuasai Oleh Hukum Adat Kesamping Itu Beberapa Daerah Hukum Waris Disesuaikan Dengan Hukum Islam Nah Itulah Ya Berapa Hal Yang Kita Bahas Di Dalam Hukum Perdata Pada Pertemuan Yang Kelima Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia Mana Kita Sudah Menjelaskan Dari Tadi Mengenai Pengertian Hukum Perdata Itu Ya Apa Ini Maksud Dengan Hukum Perdata Dan Bagaimana Hubungan Hukum Perdata Dengan Hukum Dagang Kita Juga Sudah Membahas Apa Saja Isi Dari Hukum Perdata Jadi Ada Tujuh Isi Dari Hukum Perdata Yaitu Hukum Keluarga Hukum Waris Bidang Hukum Benda Bidang Hukum Jaminan Bidang Hukum Perikatan Bidang Hukum Badan Hukum Dan Bidang Hukum Perjanjian Yang Sifatnya Khusus Nah Juga Kita Telah Membahas Juga Mengenai Teori Teori Mengapa Badan Hukum Dapat Disamakan Kedudukannya Dengan Manusia Badan Hukum Memahami Orang Sebagai Sujek Hukum Terdari Dari Orang Biasa Atau Natural Persen Dan Juga Badan Hukum Atau Rek Persen Kenapa Badan Hukum Dapat Sambah Kedudukannya Dengan Manusia Sebagai Sujek Hukum Ada Beberapa Teori Tadi Sudah Kita Bahas Baik Itu Teori Fikci Dari Fonsa Wikni Ya Maupun Teori Kekayaan Dari Brins Dan Van der Hetsden Dan Juga Kita Sudah Bahas Teori Organ Dari Vonsa Wikni Hukum Dengan Organ Tubuh Manusia Kemudian Ada Teori Kepemilikan Kita Bicarakan Tadi Dari Planol Ya Bahwa Manusia Dan Badan Hukum Terikat Pada Kepentingan Bersama Yaitu Sama-sama Berkinggan Untuk Memajukan Perusahaan Kemudian Yang terakhir Tadi Teori Realitas Dari Sri Link Dan Skolten Dimana Kita Dimana Teori Realitas Ini Mengatakan Bahwa Badan Hukum Ada Karena Dibentuk Oleh Undang-Undang Yang Memberikan Legalitas Keberadaannya Secara Jelas Karena Secara Yuridis Adalah Sah Nah Itu Tadi Teori Yang Kita Bahas Dalam Pembahasan Hukum Perdata Ini Untuk Melihat Badan Hukum Sebagai Sujek Hukum Ya Dimana Sebagai Sujek Hukum Badan Hukum Itu Dikatakan Harus Memelih Memenuhi Beberapa Persyaratan Antara Lain Mempunyai Kekayaan Sendiri Yang Terpisah Dari Kekayaan Anggotanya Jadi Badan Hukum Juga Mempunyai Kekayaan Tersendiri Kemudian Keberadaannya Disahkan Oleh Undang-Undang Jadi Badan Hukum Harus Ada Izin Yang Sual Undang-Undang Dan Mempunyai Pengurus Secara Hirarki Mempunyai Dan Mempunyai Tujuan Tertentu Jadi Supaya Dapat Dijadikan Subjek Hukum Sebuah Badan Hukum Itu Ya Dia harus Memiliki Kekayaan Sendiri Terpisah Dari Kekayaan Anggotanya Harus Jelas Modalnya Harta Benda Dan Sebagainya Kemudian Keberadanya Harus Disahkan Oleh Undang-Undang Terus Memiliki Izin Yang Jelas Resmi Disahkan Oleh Undang-Undang Kemudian Mempunyai Pengurus Yang Jelas Struktur Organisasi Yang Jelas Secara Hirarki Dan Juga Mempunyai Tujuan Tertentu Nah Tadi Juga Kita Terlalu Bahas Mengenai Hukum Keluarga Dalam Kauha Perdata Yaitu Hubungan Hukum Yang terjadi Akibat Adanya Perkawin Dan Pernikahan Jadi Perkawinan Dan Pernikahan Yang Resmi Itu Menimbulkan Suatu Perbuatan Hukum Antara Seorang Laki-laki Dan Seorang Wanita Jadi Perkawinan Itu Adalah Yang Resmi Itu Ya Catat Di Antara Negara Itu Merupakan Perbuatan Hukum Antara Seorang Laki Dan Seorang Wanita Untuk Membentuk Keluarga Berdasarkan Peraturan Peraturan Yang Berlaku Karena Akan Timbul Hak Dan Kewajiban Pihak Sehingga Hukum Keluarga Ini Membahas Masalah Perkawinan Perceraian Kekuasaan Orang Tua Perwalian Pewarisan Dan Sebagainya Nah Kita Sudah Bicara Tadi Mengenai Hukum Benda Bergerak Benda Tidak Bergerak Ya Dan Juga Ada Yang Disebut Dengan Hukum Perikatan Antara Dua Orang Berdasarkan Mana Pihak Satu Berhak Menentuk Suatu Hal Dari Pihak Yang Lain Yang Berkewajiban Memenai Tuntutan Itu Objek Perikatan Berupa Hak Dari Kreditur Dan Kewajiban Dari Debitur Yang Disebut Dengan Hukum Perikatan Nah Kita Juga Tadi Sudah Membahas Dari Hukum Waris Azaz Azaz Itu Hak Hak Dan Kewajiban Dalam Lapangan Hukum Kekayaan Saja Yang Dapat Diwariskan Dengan Perkataan Lain Hanyalah Hak Dan Kewajiban Yang Dapat Dinilaikan Dengan Uang Pokoknya Apa Saja Yang Dapat Dioper Kepada Orang Lain Dapat Pula Diwaris Oleh Orang Lain Nah Jadi Hukum Waris Itu Azaz Mengatur Empat Hal Yaitu Pihak Yang Tergolong Ali Waris Dan Urutannya Diantara Mereka Apa Saja Yang Dapat Diwariskan Dan Wasiat Nah Hukum Waris Bagi Bangsa Indonesia Asli Pada Prinsipnya Dikuasai Loh Hukum Hadat Di Samping Itu Berapa Daerah Hukum Waris Disesuaikan Dengan Hukum Islam Nah Itu Hanya Di Beberapa Bagian Tapi Hukum Waris Itu Mengatur Empat Hal Pihak Yang Tergorong Ali Waris Urutannya Diantara Mereka Dan Kemudian Apa Saja Yang Dapat Diwariskan Dan Juga Wasiat Baik Terima kasih Atas Perhatian Cukup Mudah Mudah Bisa Memahami Materi Kita Di Perkulian Yang Kelima Ini Yaitu Mengenai Hukum Berkata Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh